Hai teman belanja, video ini buat kamu para seller yang lagi kejar setoran. Sebelumnya, mending download dulu belanja seller apps di App Store atau Play Store. Atau bisa juga lewat menu akun di aplikasi belanja. Oke, pertama jangan lupa login dulu akun toko yang udah kamu daftarin di belanja.com. Kalau belum, daftarin dulu ya. Di aplikasi ini nih, kamu bisa ngecek saldo atau dana yang udah masuk di dompet belanjamu. Caranya, tinggal klik detail. Di halaman ini, kamu bisa cek juga detail rewayat status dana yang masuk, dana yang keluar, hingga dana yang sudah kamu tarik. Kalau kamu mau ngecek semua status transaksi yang terjadi dalam satu waktu, manfaatin aja fitur filter berdasarkan tanggal. Nah, kalau kamu pengen narik dana, caranya klik aja tarik dana. Lalu akan muncul info rekening bank tujuan pencairan dana. Teman belanja cek ya datanya, dan jika sudah benar, klik tarik dana. Terus masukin kode verifikasi dan password dompet belanja. Klik konfirmasi deh untuk proses pencairan dana kamu. Lama proses pencairan dana ke rekening penjual, maksimal 3 hari kerja ya. Udah pengen jualan kan? Teman belanja bisa menambahkan produk yang mau dijual di tokomu. Caranya, klik tambah produk baru, lengkapi foto dan informasi produknya. Pastiin semua udah terisi dengan benar. Lalu, klik tambahkan produk ini. Kamu juga bisa cek semua ringkasan transaksi di halaman beranda. Untuk detailnya, klik pesanan Anda, atau lewat menu klik transaksi penjualan. Di situ kamu bisa lihat mulai dari transaksi yang sedang dipesan, sudah dibayar, sedang dalam proses pengiriman, hingga transaksi yang sudah selesai atau completed. Kamu juga bisa lihat transaksi yang dibatalkan oleh pihak belanja dan bayar. Biasanya sih, karena transaksi tersebut yang tidak bermasalah, atau transaksi yang tidak diproses oleh seller selama 4 hari sejak bayar melakukan pembayaran. Jadi, terkansel secara otomatis deh by system. Nah, selain itu, kamu juga bisa merubah status transaksi dari telah dibayar menjadi telah dikirim. Dengan cara, pilih penyedia jasa pengiriman yang digunakan. Masukkan nomor resi, kemudian klik konfirmasi. Terus, kamu juga bisa nentuin jasa pengiriman produk untuk pelangganmu. Dengan cara klik kelola jasa pengiriman, pilih layanan jasa dan jenis pengiriman yang bisa dipilih oleh calon pembeli. Caranya, geser tombolnya ke kanan, lalu klik simpan. Teman belanja juga bisa ngecek pesan dari bayar lewat fitur kontak masuk. Dan untuk selalu update informasi terbaru dari belanja.com, klik ikon lonceng ya. Ada juga fitur lainnya yang bisa digunakan untuk mengelola tokomu dengan mudah. Ada alamat pengiriman untuk menyimpan atau mengatur alamat penjual. Ada juga kelola ulasan untuk mengatur ulasan atau review dari pembeli. Kalau masih butuh panduan untuk mengelola toko kamu, bisa klik bantuan. Dan sebagai pengguna yang pun diman, kita bantu belanja.com untuk jadi lebih baik. Kalau kamu nemuin bug atau sistem yang error, jangan lupa dilaporin aja. Udah gak sabar mau jualan ya? Ayo jualan pakai belanja seller apps sekarang juga. Berbagi rasa dan buat perubahan sekarang juga. Karena belanja bikin bangga.